Intro Mengingat masa pemilu yang sementara lagi akan terlaksana di Kota Batam dan bersama dengan pemilu Capres dan Cawapres, pengurus IPK Kota Batam melakukan kunjungan ke kantor bawah selu Kota Batam untuk memberikan dukungan moral dan pengawasan juga pengawalan terhadap pemilu tahun mendatang. Lambuk Siahaan selaku sekretaris IPK Kota Batam mengatakan bahwa kehadiran IPK Kota Batam ke kantor bawah selu karena adanya perintah dari Ketua IPK Kota Batam untuk melakukan kunjungan kepada pihak bawah selu untuk memberikan dukungan agar pemilu mendatang bisa terlaksana dengan adil, damai, dan aman. Ya, pada intinya kita dari pengurus jajaran Ikatan Pemuda Karya Kota Batam sesuai instruksi dan anjuran dari Ketua Kota Batam kita datang kunjungan ke bawah selu ini perihal untuk mendukung kepada bawah selu untuk melaksanakan pemilu adil, damai, dan transparan. Tidak ada intervensi dari pihak manapun. Reza selaku Ketua bawah selu Kota Batam mengucapkan rasa terima kasihnya kepada pihak IPK Kota Batam yang sudah meluangkan waktu untuk datang ke kantor bawah selu dan memberikan dukungan serta membantu bawah selu dalam pemilu tahun 2019. Terima kasih sekali atas kunjungan teman-teman IPK Ikatan Pemuda Karya Kota Batam. Ini sebuah surprise bagi kami. Setelah sebelumnya juga masyarakat NTT atau Indonesia Timur yang sudah duluan juga mengunjungi kami untuk mendukung pemilu damai dan mendukung bawah selu supaya tetap ada jalurnya gitu ya sesuai dengan Ketua Kopsi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan. Terima kasih telah menonton!